Kita beralih ke kabar lain, pebersai kerusuhan penonton terjadi saat konser seleng di stadion di Ponegoro, kota Semarang, Jawa Tengah pada minggu malam. Petugas keamanan sempat menembakkan gas air mata untuk menghalau masa. Alhasil pun konser sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan karena situasi dapat dikendalikan. Konser seleng yang digelar dalam rangka-rangkaian hari ulang tahun kota Semarang di stadion di Ponegoro pada minggu malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi di luar stadion. Ratusan masa yang tidak bisa masuk ke dalam stadion memaksa masuk bahkan nekat mendobrak pintu masuk. Petugas keamanan pun terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Kerusuhan terjadi saat seleng membawakan lagu kelima. Kakak sang vokalis mendadak menghentikan permainan gitar akustiknya dan mencoba menenangkan penonton di luar stadion. Tembakan gas air mata terkena angin berimbas ke dalam stadion. Penonton di dalam stadion pun merasakan pedisnya gas air mata. Bahkan tamu-tamu VIP wali kota beserta jajaran OPD harus dievakuasi ke belakang panggung. Untuk mengurangi efek gas air mata, petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah penonton di lapangan. Setelah situasi meredah, seleng melanjutkan lagu yang sempat terhenti. Penonton yang tadi memaksa masuk ke stadion akhirnya diperbolehkan masuk. Seleng pun melanjutkan permainannya dengan menyanyikan lagu hit mereka. Namun baru dua lagu kembali terjadi insiden. Kali ini penonton berkelahi. Penonton yang belum bisa masuk ke tempat lokasi seleng main itu memaksa untuk masuk. Jadi terjadi insiden kecil. Terus aparat keamanan keluarkan gas air mata. Itu sampai ke dalam, yang di dalam konser itu, apa, sama imbasnya mata mata, petugas semualan gas terlihat. Konser Seleng di Semarang merupakan rangkaian acara penutupan hari ulang tahun kota Semarang ke 476. Konser ini dikelar secara gratis. Namun, sebelum menonton, masyarakat perlu mendaftar di link yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.